Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin ini selasa dini hari dibobol kawanan pencuri. Pelaku yang beraksi diperkirakan pukul 5 subuh itu memanfaatkan kondisi kantor yang sedang kosong ditinggal penjaganya pulang ke rumah. Pencuri sempat mengobrak abrik ruangan tata usaha dinas Dukcapil untuk mencari barang berharga. Dan pelaku akhirnya menemukan satu unit laptop yang berada di meja staff TU. Akibatnya laptop yang berisi dana inventaris tersebut teraib di bawah kabur pencuri. Kepala Dinas Dukcapil Merangin, Jailani, mengatakan meski laptop tersebut di bawah kabur pencuri pihaknya beruntung masih memiliki data backup sehingga tidak mengganggu proses pelayanan di Dukcapil. Untuk selanjutnya, kasus ini sudah dilaporkan pihak Dukcapil ke Mapores Merangin untuk diselidiki dan dicari pelaku pembobol kantor Dinas Dukcapil. Yang dimaling, ya kebetulan ada laptop yang pegangkan pemboboran. Ini isinya, masalah data-data barang inventaris. Tapi aku syukurlah istilahnya bahwa masih ada data backup gitu. Ada itu kehilangan data gitu. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.